Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Wali Tumar Kali ini kita lanjutkan ya video playlist Untuk ISJ ya, kelas 11 Kita sudah sampai di bagian yang kedua yaitu Konsep dan menginstalasi servis pada jaringan ya Jadi video yang akan kita bahas kali ini adalah Bagian 2.1 yaitu Management Packet ya Management Packet Install Remove dan update ya Jadi disini saya sudah menyediakan server Debian Kita jalankan dulu mesinnya Disini untuk bisa lebih mempermudah Kita akan buka window-nya di tab baru ya Oke, sudah open di tab baru Oke, disini sudah jalan Kita akan login terlebih dahulu ya Login menggunakan username root Oke, bentar Oke, selanjutnya kita cek IP addressnya Sudah jalan normal ya Jadi secara umum Jadi secara umum sistem operasi berbasis Linux itu melakukan proses manajemen paketnya menggunakan sistem repository ya Jadi untuk menginstal aplikasi, menginstal sebuah layanan atau service kita akan membutuhkan sebuah repository Nah, konfigurasi repository itu biasanya berbentuk dua jenis ya Ada server repository yang berbasis online Berbentuk server ya Jadi kita tinggal setting saja konfigurasi alamat tujuan repositorynya itu ke sebuah alamat ya Jadi kalau kita googling repository Debian misalnya di Indonesia Misalnya Debian 12 ya Nah, kita bisa lihat alamat-alamat repository yang tersedia dan dapat kita pakai ya Atau kita bisa gunakan ya Disini ada banyak sekali server-server yang ada di Indonesia Nah, pada selain server repository berbentuk server ya Kita juga bisa menggunakan server repository yang berbentuk ISO ya Sehingga untuk menginstal aplikasi kita sebenarnya tidak perlu atau tidak membutuhkan konektivitas internet Nah, untuk repository tersebut kita bisa cek atau kita bisa tambahkan alamatnya di sources.list ya Nah, disini teman-teman bisa lihat disini saya menggunakan DVD repository dari Debian 12.5 Yaitu dimana DVD repository ini sering dikanal dengan istilah DLBD ya DLBD disini ada binary 1 sama binary 2 Nah, di dalam file ISO ini File ISO ini berukuran sekitar Kalau saya coba cek disini Saya sudah menguploadnya di server ya Jadi ada Debian kapasitasnya berukuran 47GB ya Rata-rata di Debian DVD 1 dan DVD 2 Nah, jadi ketika kita ingin agar server kita dapat menginstal paket-paket aplikasi Tanpa kita terkoneksi ke internet kita bisa menggunakan repository berbasis DLBD ya Nah, jika sudah paham terkait konsep pemaketan ya Menggunakan DLBD dan repository-nya Kita akan melakukan step yang pertama yaitu melakukan proses update Kita akan melakukan proses update Cara untuk melakukan proses update adalah kita akan mengetikkan perintah APT update Oke, jadi ketika kita melakukan proses update Dia akan melakukan proses pembaharuan repository Dimana sumber repository-nya itu berasal dari CD-ROOM ya CD-ROOM karena kita menggunakan repository berbasis DLBD ya Menggunakan ISO Nah, disini kita sudah berhasil melakukan proses update ya Jadi kalau di Debian itu update-nya seperti ini ya APT update dan untuk upgrade kita bisa ketikan APT upgrade Ya, seperti itu Jadi APT update itu untuk memperbarui alamat repository Jadi ketika kita melakukan perubahan alamat repository Agar daftar repository-nya bisa di-update ke sistem Debian kita Kita harus melakukan proses yang namanya update ya Nah, selenakan perintah APT upgrade Itu perintah yang berfungsi untuk melakukan proses Semacam pembaharuan ya Paket-paket yang sudah terinstall ya Misalnya kita memiliki beberapa aplikasi yang versinya sudah ketinggalan Nah, kita bisa melakukan proses upgrade menggunakan perintah APT upgrade ya Selanjutnya disini kita akan mendemokan bagaimana caranya untuk menginstall sebuah aplikasi Jadi cukup mudah untuk menginstall sebuah aplikasi APT install spasi nama aplikasi ya Misalnya kita akan install aplikasi H-Stop Nah, disini kita bisa lihat APT ini adalah perintah untuk menginstall sebuah aplikasi yang bernama H-Stop ya Nah, H-Stop ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat kita gunakan untuk melakukan Semacam proses monitoring terhadap penggunaan resource pada server kita Disini akan ada konfirmasi ya Do you want to continue? Dan disini kita bisa lihat Kapasitas yang dibutuhkan untuk menginstall atau akan digunakan adalah 633 KB Nah, disini untuk memastikan untuk proses instalasinya agar bisa berjalan Kita tinggal konfirmasi menggunakan Y ya Yes Maka proses instalasi aplikasinya akan jalan Dan disini kita bisa lihat Aplikasinya sudah bisa kita jalankan ya Nah, untuk menjalankan aplikasinya kita bisa menggunakan perintah H-Stop Kita langsung jalankan Nah, disini kita bisa melihat ya Oh, ternyata aplikasi H-Stopnya seperti ini Jadi setelah kita install Aplikasinya bisa kita gunakan atau bisa kita jalankan ya Jadi ini aplikasi sama seperti Task Manager ya Di Windows untuk melakukan proses monitoring ya Oke, kita sudah berhasil melakukan proses install Satu lagi ya Kita akan melakukan proses remove ya Jadi perintahnya apt remove Tinggal diganti saja installnya dengan remove H-Stop Maka aplikasi H-Stopnya akan di remove Dari sistem Ubuntu kita ya Dari sistem Debian kita Sehingga ketika kita jalankan Aplikasi ini sudah tidak bisa dijalankan lagi ya Sudah tidak bisa dijalankan lagi Karena aplikasi ini sudah dihapus oleh sistem Oke, langkah selanjutnya adalah Kita akan melakukan pencarian aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan ya Jadi kita bisa menggunakan perintah apt change search Misalnya kita cari aplikasi H-Stop Nah ini dia akan menampilkan hasil ya Ketika aplikasi yang kita butuhkan tersebut ada di dalam daftar repository Yang kita gunakan disini langsung ditampilkan ya Interactive H-Stop merupakan aplikasi beserta fungsinya ya Interactive Process Viewer Kita juga bisa mencari aplikasi yang lain Seperti B-Top ya Ada juga aplikasi Apache Apache 2 Jadi banyak sekali Jadi perintah-perintah yang dapat kita gunakan untuk melakukan proses update Ya Proses upgrade Dan proses install dan remove serta pencarian Oke, sekian video tutorial yang pertama ya Untuk bagian 2.1 Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan terkait Layanan-layanan lainnya ya Pada administrasi sistem jaringan Itu di video yang bagian 2.2 ya Dimana kita akan melakukan management user dan group Dan serta kita akan membahas sedikit terkait Permission file ya Dan di bagian yang ketiga ya Untuk bagian 2 ini Kita akan melakukan pengenalan perintah-perintah dasar ya Perintah-perintah basic pada Debian itu sendiri ya Jadi perintah-perintah yang kita ketikan tadi itu Secara umum dapat berjalan pada distro-distro yang dikembangkan Menggunakan atau berbasis Debian Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Semoga video kali ini bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton